ESK 282, Ghost Dao Mata terpejam, niat membunuh Lin Sun Zen terus berkumpul dan memadat. Sebuah pedang panjang berwarna merah muncul di belakangnya, menjadi semakin nyata. Kekuatan menakutkan dari kemampuan ilahi turun ke tubuhnya dan mulai membersihkan tubuh dan garis keturunannya. Kesuksesan, Su Zemo sedikit menganggup pada gadis di depannya. Lin Sun Zen memang sangat berbakat dalam pedang Dao. Dengan beberapa petunjuk, Lin Sun Zen telah memahami intinya dan memahami esensi sebenarnya dari Ultus. Meskipun Lin Sun Zen bukan muridnya, dia tidak menahan ajarannya. Mulai sekarang, dunia pedang akan memiliki roh sejati tertinggi lainnya. Keributan di ruangan itu mengingatkan Lu Yun, Yulan, dan para penguasa puncak lainnya. Mereka segera bergegas ke kamar Su Zemo. Sepertinya Lin Sun Zen telah menangkap Ultus. Kita bisa tinggal di sini dan melindunginya. Kurasa kita tidak perlu melakukan apa-apa. Apakah kamu tidak memperhatikan di kamar mana Lin Sun Zen berada? Sun Zen telah kekurangan pasangan Dao selama bertahun-tahun. Saya pikir kakak Su adalah pilihan yang bagus. Ada kesenjangan dalam senioritas. Selama mereka seumuran. Keempat penguasa puncak berjalan pergi, percakapan mereka memudar. Su Zemo menutup matanya dan beristirahat dengan tenang. Lin Sun Zen, yang berlawanan dengannya, tiba-tiba menunjukkan kemerahan yang tidak biasa di pipinya. Mungkin pembaptisan pedang pembantai keabadian terlalu ganas untuk daging dan darahnya. Seluruh proses berlangsung selama setengah hari, dan Lin Sun secara bertahap pulih ke keadaan semula. Meskipun kultivasinya masih di alam Dong Su dan belum banyak meningkat, semangat, energi, dan semangatnya tampaknya telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Kekuatan tempurnya telah naik ke level lain setelah pembaptisan seni tempur. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Puncak. Lin Sun Zen membungkuk lagi, kali ini ke arah Su Zemo. Tidak perlu formalitas. Su Zemo sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum. Lin Sun Zen berdiri di tempatnya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ada yang lain. Tanya Su Zemo. Lin Sun Zen merenung sejenak dan bertanya dengan sikap santai, Master Puncak, apakah Anda tahu sesuatu tentang jalur pedang tertinggi yang sedang saya kembangkan? Aku punya ide kasar. Su Zemo menganggup dan berkata, ini untuk memutuskan emosi dan keinginan dengan hati pedang dan memisahkan dirimu dari dunia fana yang melonjak untuk mencapai keadaan yang melampaui dunia dan tidak peduli tentang hal lain. Lin Sun Zen menganggup dan menambahkan, ketika kita mengolah jalan pedang absolut, kita tidak benar-benar memutuskan emosi dan keinginan kita. Hanya saja ketika kita dalam kondisi pedang absolut, kita tidak akan terikat pada ada yang lain. Ya, ekspresi Su Zemo tenang saat dia menunduk. Sedikit kekecewaan melintas di mata Lin Sun Zen sebelum dia kembali normal dan berkata dengan suara rendah, Pig Master Su, saya akan pergi. Su Zemo hanya mengangkat kepalanya dan melirik ke belakang Lin Sun Zen setelah dia pergi. Dia tidak gentar dan terus memahami dao. Beberapa hari kemudian, semua orang dari dunia pedang akhirnya kembali. Su Zemo membawa ribuan kultifator pedang yang masih hidup dari Seven Star Swat World kembali ke Swat Burial Peak dan menempatkan Grand White Mystic Metallic Rock di dalamnya. Puncak pemakaman pedang sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya ada beberapa ribu lebih murid biasa dan imortal sempurna seperti Meng Hao, itu jauh dari kekuatan delapan puncak pedang lainnya. Namun, sejak semua orang dari dunia pedang kembali dari alam percandian surgawi, semua pembudidaya pedang samar-samar dapat merasakan bahwa puncak pemakaman pedang berbeda dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang tahu alasannya. Seiring waktu berlalu, berita tentang apa yang terjadi di alam percandian surgawi menyebar ke seluruh dunia pedang dan banyak pembudidaya pedang menyadari betapa menakutkannya Master Puncak dari puncak pemakaman pedang itu. Berita itu tidak hanya menyebar ke seluruh dunia pedang, tetapi juga menyebar ke banyak alam lain. Sebelum ini, hanya sebagian kecil dari dunia yang tahu bahwa dunia pedang telah menghasilkan Master Puncak dari puncak pedang ke-9. Setelah pertempuran di alam percandian surgawi, banyak alam tahu bahwa Master Puncak dari puncak pedang ke-9 adalah orang yang kejam. Setelah kembali dari alam percandian surgawi, Lin Sun Zen, Wang Dong, Gong Sun Yu dan tokoh-tokoh top lainnya dari berbagai puncak pedang sering pergi ke puncak pemakaman pedang untuk mendengarkan ajaran Su Zimo. Bahkan Yun Ting datang beberapa kali. Faktanya, sejak puncak pemakaman pedang didirikan, Su Zimo akan mengadakan ceramah sesekali. Namun, itu sangat sunyi di kaki puncak pemakaman pedang. Hampir tidak ada yang datang untuk mendengarkan ajarannya. Setengah dari dewa sempurna dari berbagai puncak pedang memiliki alam kultifasi lebih tinggi dari Su Zimo, siapa yang akan peduli dengan ajarannya. Namun, saat berita pertempuran di alam percandian surgawi menyebar, semakin banyak pembudidaya pedang datang untuk mendengarkan ajarannya. Yang terpenting, setiap pembudidaya pedang merasa bahwa mereka mendapat manfaat besar setelah mendengarkan ajarannya. Meskipun ranah kultifasi Su Zimo hanya pada tahap makhluk surgawi, dia pernah menerima ajaran Kaisar Agung Surga dan memiliki banyak manual terlarang. Pemahamannya tentang pedang dao jauh melampaui orang-orang dari alam yang sama. Tentu saja, bagi Su Zimo, hal terpenting untuk periode waktu berikutnya adalah memahami dao dan kemampuan ilahi. Dalam sekejap mata, 300 tahun berlalu, Su Zimo memahami kemampuan ilahi tertinggi lainnya, empat kepala dan delapan lengan. Kemampuan ilahi tertinggi ini berasal dari 99 kesengsaraan surgawinya. Dia telah mengalami kekuatan dari empat kepala dan delapan lengan kemampuan ilahi. Tidak ada yang bisa memahami kemampuan ilahi tertinggi ini dengan lebih mudah daripada dia. Setelah dibaptis dengan kekuatan kemampuan ilahi empat kepala dan delapan lengan, garis keturunan, tubuh, dan roh primordial King Lian meningkat lagi. Rana kultifasinya juga meningkat. Pada tahun ke-800, Su Zimo akhirnya memahami enam jalan reinkarnasi. Kemampuan ilahi tertinggi dari enam jalan reinkarnasi memasuki tubuhnya. Bahkan tubuh King Lian penciptaan tahap ke-12 hampir tidak dapat menahannya. Dia pingsan beberapa kali dan pulih kembali. Setelah pingsan enam kali dan pulih, tubuh asli King Lian terlahir kembali. Tubuhnya diselimuti aura yang bahkan lebih misterius. Seolah-olah dia telah melompat keluar dari reinkarnasi. Pada tahun ke-1000, Su Zimo memahami relik arhat tertinggi dan akhirnya memahami makna mendalam dari teknik rahasia kedua dari kebijaksanaan kitab suci nirvana. Arti sebenarnya dari apa yang disebut anata adalah mengubah diri menjadi keadaan kekosongan. Ini adalah keadaan anata di mana semua teknik tidak bisa menyentuh tubuh. Dan dalam teknik rahasia ini, pemahaman tentang kekosongan dapat digunakan untuk memverifikasi alam sejati, alam Kong Ming. Di mata surgawi siang meng, ruang waktu kurungan juga mengandung pemahaman tentang kekosongan. Akibatnya, kultifasi Su Zimo di alam makhluk surgawi meroket. Dia bahkan telah menyentuh penghalang alam Kong Ming dan dapat menerobos kapan saja. Dan setelah satu tahun yang singkat, karena peningkatan darmanya, ditambah dengan dharma naga dan klan gajah, Su Zimo akhirnya mendorong kekuatan Buddha, naga gajah ke tingkat ekstrim, mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi. Kemampuan ilahi tertinggi dari dharma turun dan sekali lagi membaptis tubuh sejati King Lian. Dengan bantuan kemampuan ilahi ini, Su Zimo langsung menerobos kemacetan dan melangkah ke alam Kong Ming. Biasanya, setelah berkultifasi keteruuan rilem, tidak peduli seberapa berbakat atau kaya sumber dayanya, kecepatan kultifasi akan melambat. Misalnya, Yun Ting telah lama melangkah ke alam persatuan, tetapi setelah seribu tahun, dia masih belum mencapai alam makhluk surgawi. Itu sama untuk Kitsune. Dan alasan mengapa Su Zimo bisa masuk ke alam Kong Ming dalam waktu singkat adalah karena dia telah memahami tiga kemampuan ilahi tertinggi dan teknik rahasia terlarang. Hanya dengan kedatangan tiga kemampuan mistik tertinggi, perubahan pada tubuh sejati terate hijau dan peningkatan alam sudah sangat menakutkan. Selain itu, dengan pemahaman tentang alam Kong Ming, ditambah dengan sejumlah besar sumber daya kultifasi, Su Zimo dapat masuk ke alam Kong Ming secara alami. Bab 2812 Seribu tahun telah berlalu, dan Su Zimo dapat memasuki alam kehormatan surgawi lagi. Namun, waktunya tidak tepat. Jika dia pergi ke alam kehormatan surgawi dengan gegabuh, kemungkinan besar dia akan menghadapi bahaya besar. Dan bahaya ini tidak hanya datang dari klan mata surgawi. Selama seribu tahun, ketika Su Zimo berkultifasi, sesekali, dia mencoba menjalin kontak dengan Wudao. Namun, tidak ada tanggapan. Sudah 2000 tahun sejak terakhir kali dua tubuh nyata terpisah di Neterward. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Tubuh asli Wudao belum kembali ke alam atas. Karena dua tubuh nyata berada di dua dunia independen, dipisahkan oleh penghalang batas yang kuat, mereka tidak dapat saling menghubungi. Tubuh asli Wudao telah mengikuti Voityaksa ke dalam Gosdao selama 2000 tahun, tetapi dia belum kembali ke alam atas. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Menurut Voityaksa, Gosdao adalah dunia mandiri yang setara dengan alam atas. Dao hantu berbeda dari Dao neraka. Gosdao sempurna dan hukumnya lengkap. Tidak hanya kaisar, tetapi juga keberadaan menakutkan seperti ibu hantu Brahma, yang sangat mungkin menjadi kaisar agung. Meskipun tubuh asli Wudao telah melangkah ke alam marsial domain, itu hanya sukses kecil. Kekuatan tempurnya bisa menekan semua raja alam groto surga, tetapi sulit baginya untuk menang melawan kaisar kuasi. Dengan kuali penjara-penjara, lampu jiwa, dan cermin Neterward, dia mungkin bisa bertarung melawan kaisar kuasi. Di Gosdao, ada terlalu banyak ahli yang bisa mengancam tubuh asli Wudao. Suzimo menghela nafas pelan, menenangkan pikirannya, dan terus berkultivasi dengan Wudao. Tidak peduli apa yang dialami tubuh asli Wudao di Gosdao, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengandalkan tubuh asli Wudao untuk menghadapinya sendiri. Ketika tubuh asli Wudao melompat ke Gosdao, tubuhnya benar-benar lepas kendali. Dia merasakan dunia berputar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam pusaran air besar, dan langsung kehilangan panca inderanya. Dia bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Hanya sedikit indera spiritual yang tersisa, yang memungkinkan dia untuk menilai bahwa dia tidak menghadapi bahaya apapun. Void yaksa tepat di sampingnya. Itu meringkuk dan matanya tertutup. Itu meringkuk seperti bayi. Keduanya tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, juga tidak dapat menggunakan indera ilahi mereka untuk berkomunikasi. Mereka hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya dan hanyut mengikuti arus. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Wudao mengandalkan indera spiritualnya yang tersisa untuk merasakan dunia luar sebanyak yang dia bisa. Seolah-olah dia berada di sungai waktu. Di depannya bukanlah kegelapan, melainkan pemandangan yang penuh warna. Dalam siklus reinkarnasi ini, tubuhnya, keilahiannya yang baru lahir, dan setiap tetes darah sepertinya dilucuti dari tubuhnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tubuh utama Wudao tampaknya telah melewati sepotong air, dan perasaan pengupasan yang ada di mana-mana itu tiba-tiba menghilang. Hmm. Tubuh utama Wudao melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya, dan panca inderanya juga berangsur pulih. Tubuh utama Wudao menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba membuka matanya. Lingkungannya gelap. Antara langit dan bumi, ada aura dunia yang dingin dan suram. Tampaknya agak suram dan tidak ada cahaya sama sekali. Tentu saja, kegelapan tidak mempengaruhi penglihatan tubuh utama Wudao. Di samping, Voit Yaksa berangsur pulih juga. Itu meregangkan tubuhnya dan menggerakkan otot-ototnya. Melihat sekelilingnya, ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Ini adalah alam hantu. Voit Yaksa terlalu akrab dengan lingkungannya. Alam neraka diisi dengan sejumlah besar nether key, dan alam hantu diisi dengan jenis hantu key ini. Tubuh utama Wudao mengangguk. Baik itu ghost key atau nether key, keduanya menggunakan heaven and earth key sebagai fondasinya. Namun, energi di dalamnya berbeda. Sudah berapa lama kita menempuh enam jalan reinkarnasi? Tubuh utama Wudao bertanya dengan cemberut, mengapa rasanya seperti lebih dari seribu tahun? Tentu saja, itu mungkin. Voit Yaksa berkata, jalan yang kami ambil untuk memasuki alam hantu adalah melalui enam jalan reinkarnasi. Enam jalan reinkarnasi pada awalnya adalah jalan bagi jiwa untuk bereinkarnasi. Makhluk hidup dengan tubuh daging dan darah seperti kita menghadapi perlawanan yang sangat besar ketika melakukan perjalanan melalui enam jalan reinkarnasi. Bahkan mungkin bagi kita untuk menghabiskan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tubuh utama Wudao merenung dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka melakukan perjalanan dari alam neraka ke dunia bawah. Meskipun mereka juga melakukan perjalanan melalui dua dunia independen, alam neraka dan dunia bawah dihubungkan oleh aceron neraka. Oleh karena itu, pada titik penghubung, mereka langsung menembus penghalang batas, dan keduanya langsung melakukan perjalanan melintasi dua dunia besar. Dunia bawah dan alam hantu tidak terhubung. Keduanya memasuki alam hantu dari dunia bawah melalui enam jalan reinkarnasi. Itulah mengapa mereka terus terhanyut melalui enam jalan reinkarnasi. Tuhan tahu berapa lama bagi mereka untuk turun ke alam hantu. Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, alam hantu, alam neraka, alam surah, dan alam hewan semuanya adalah dunia independen yang memelihara makhluk hidup yang berbeda. Dengan kata lain, dari pintu masuk enam jalan reinkarnasi, jalan mana yang Anda lompati, kamu akan turun ke dunia itu. Tubuh utama Wudao bertanya, lalu apa itu alam manusia dan alam surgawi? Apakah mereka juga dua dunia yang independen? Saya kira tidak demikian. Void Yaksa menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin tentang alam manusia dan alam surgawi. Tubuh utama Wudao sedikit mengernyit. Ini aneh. Menurut aturan enam jalan reinkarnasi, seharusnya ada enam dunia independen, tetapi alam manusia dan alam surgawi berbeda dari empat lainnya. Jika sifat dari enam jalan itu sama, lalu dunia seperti apa alam manusia dan alam surgawi, dan makhluk hidup seperti apa yang diasuh? Di alam manusia, mungkinkah itu hanya manusia biasa? Apa yang ada di alam surgawi? Enam jalan reinkarnasi sepertinya diselimuti lapisan kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Dunia bawah, enam jalan reinkarnasi, sungai Styx. Apa hubungannya ini dengan tiga ribu dunia? Atau dengan kata lain, apa hubungannya mereka dengan dunia tanpa batas? Saat tubuh utama Wudao sedang merenung, Voit Yaksa tampaknya sedikit tidak sabar dan mendesak, ayo pergi, ayo cepat agar kami dapat membantumu kembali ke dunia kelas menengah. Tubuh utama Wudao tidak menunjukkannya di permukaan, tetapi jejak kewaspadaan tiba-tiba tumbuh di dalam hatinya. Voit Yaksa ini telah melakukan kejahatan besar di alam hantu dan dibuang ke sungai Styx oleh ibu hantu Brahma. Sekarang setelah kembali ke rumah lamanya, ia pasti memiliki beberapa keberatan. Namun, bukan saja Voit Yaksa ini tidak penakut, tetapi malah mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ras Yaksa bukanlah ras yang baik hati. Kembali ke penjara Bitter Springs, tubuh utama Wudao menyelamatkan Voit Yaksa ini. Bukan saja tidak berterima kasih sama sekali, tapi malah ingin membunuh tubuh utama Wudao. Pada akhirnya, tubuh utama Wudao yang menggunakan kekuatannya sendiri yang tangguh untuk menekannya. Baru saat itulah Voit Yaksa ini menundukkan kepalanya dan tunduk. Selain itu, dijanjikan bahwa itu pasti akan membantu tubuh utama Wudao kembali ke dunia kelas menengah. Kemudian, setelah memasuki Neterward, Voit Yaksa ini mengikuti di samping tubuh utama Wudao dan selalu sangat patuh. Baru saat itulah tubuh utama Wudao secara bertahap menurunkan kewaspadaannya. Sekarang, Voit Yaksa ini secara tidak sengaja mengungkapkan emosinya, menyebabkan tubuh utama Wudao menjadi waspada kembali. Ras Yaksa itu biadab dan licik. Bahkan jika mereka mengingkari janji mereka, itu tidak mengejutkan. Tubuh utama Wudao tidak bertindak gegabuh. Ini adalah alam hantu, dan terlalu asing baginya. Karena dia sudah datang ke sini, tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengetahui situasi alam hantu dari Voit Yaksa ini dan menemukan cara untuk kembali ke dunia kelas menengah. Kemudian, dia bisa bertindak sesuai dengan situasi. Aku terjebak, ubah peta dan biarkan saya memikirkannya. Bab 2813. Voit Yaksa mengamati sekeliling dan langsung merobek kehampaan, membuka terowongan spasial. Itu berbalik dan berkata, ikuti saya. Tubuh asli Wudao tampak tenang, seolah-olah dia tidak curiga. Dia melangkah maju dan mengikuti di belakang Voit Yaksa. Pada jarak ini, tubuh asli Wudao dapat menjamin bahwa jika terjadi sesuatu, dia akan dapat segera menekan Voit Yaksa. Kemana kita akan pergi? Tubuh asli Wudao bertanya dengan santai. Jurang neraka. Voit Yaksa menjawab. Hem. Sebuah pikiran melintas di benak Wudao. Jurang neraka. Dia bertanya-tanya apakah Abyss of Hell ada hubungannya dengan mantan Abyss Emperor. Sebelum tubuh asli Wudao dapat bertanya, Voit Yaksa menjelaskan, alam hantu dapat dibagi menjadi dua alam hantu, dipisahkan oleh Abyss of Hell. Salah satunya adalah alam hantu Yaksa kita, yang terbagi menjadi delapan alam dan diperintah oleh delapan Yaksa. Kedelapan Yaksa ini semuanya ahli Tirk dan diberi gelar oleh Ghost Mother sendiri. Kamu punya gelar apa? Tubuh asli Wudao bertanya. Voit Yaksa mendecahkan bibirnya dan berkata, meskipun aku seorang Voit Yaksa, aku belum berkultivasi ke alam Tirk. Bagaimana aku memenuhi syarat untuk diberi gelar oleh ibu hantu? Ibu hantu hanya memberi saya gelar, budak jelek. Budak jelek. Judul ini benar-benar kasual. Sepertinya Voit Yaksa ini benar-benar tidak penting bagi ibu hantu, pikir tubuh asli Wudao. Voit Yaksa melanjutkan, di sisi lain Abyss of Hell adalah alam hantu raksasa. Ada 10 pesawat yang diperintah oleh 10 gadis raksasa. Ekspresi tubuh asli Wudao berubah. Alam hantu raksasa. Tubuh asli Wudao tiba-tiba bertanya, apakah ras raksasa di alam hantu raksasa? Betul sekali. Voit Yaksa mengangguk. Seperti yang diharapkan. Ketika tubuh asli King Lian berada di alam abadi cakra wala ilahi, dia telah memasuki medan perang surah untuk membantu si Eking Cheng mendapatkan segel raja. Di sanalah tubuh asli King Lian bersentuhan dengan klan Yaksa untuk pertama kalinya. Pertama kali dia melihat klan Yaksa, klan raksasa muncul di benaknya. Dia punya perasaan bahwa kedua klan itu entah bagaimana berhubungan. Tidak disangka ras raksasa dan ras yaksa sama-sama makhluk dari alam hantu lapar. Pantas saja mereka disebut yaksa dan raksasa. Sebenarnya, nama kedua ras ini sudah terungkap asal-usulnya. Ras raksasa adalah salah satu dari sembilan ras primordial di daratan Tianhuang. Namun di tiga ribu alam, tidak ada alam tempat tinggal suku raksasa. Siapa sangka bahwa mereka disembunyikan di alam hantu lapar dari enam alam? Tubuh utama Udao bertanya lagi, sepuluh gadis raksasa yang Anda sebutkan sebelumnya juga harus menjadi ahli tuan kekaisaran, bukan? Tidak buruk. Void Yaksa berkata, tentu saja, ada lebih dari delapan belas raja kekaisaran di dua wilayah hantu. Saat dia berbicara, Void Yaksa melihat kembali ke tubuh utama Udao. Namun, tubuh utama Udao mengenakan topeng perak dan tidak ada emosi yang terlihat. Hanya matanya yang sedalam samudera yang tanpa emosi. Kenyataannya, situasi di dunia hantu memang menyusahkan tubuh utama Udao. Saat ini, dia kurang menguasai alam martial domain dan tak terkalahkan di alam Grotto Heaven. Satu-satunya cara dia memiliki kesempatan untuk bertarung melawan kuasa emperors adalah jika dia mengeluarkan kuali penindasan neraka dan harta lainnya. Saat itu, ada tiga kaisar kuasi di alam neraka. Meskipun dia berhasil membunuh satu dengan paksa, dia terluka oleh dua kaisar kuasi yang tersisa dan darahnya memicu cermin Neterward. Hanya dengan membunuh kaisar semulainnya dia berhasil menaklukkan alam neraka sepenuhnya. Pertempuran di dunia bawah adalah kasus khusus. Itu karena lampu jiwa memiliki batasan besar pada jiwa. Itulah alasan mengapa dia bisa mengandalkan lampu jiwa untuk bertarung melawan ahli alam kaisar di dunia bawah. Namun, situasi di dunia hantu benar-benar berbeda dari dunia bawah dan neraka. Pertama, ada banyak raja kekaisaran di dunia hantu. Kedua, raja kekaisaran itu, seperti ras yaksa dan raksasa, memiliki tubuh fisik untuk melindungi diri mereka sendiri dan lampu jiwa tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Mungkin, hanya Neterward Mirror yang bisa mengancam para Imperial Lord di dunia hantu. Selain itu, Neterward Mirror membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar dan juga sangat berbahaya bagi tubuh utama Wudau. Itu adalah metode yang merugikan musuh tetapi merugikan dirinya sendiri. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, tubuh utama Wudau harus mengambil Neterward Mirror dan membunuh satu atau dua raja kekaisaran di dunia hantu bahkan jika dia harus mengorbankan semua esensi darahnya. Keduanya melakukan perjalanan melalui terowongan luar angkasa selama setengah hari sebelum mereka turun lagi. Awalnya, dunia hantu benar-benar gelap. Namun, tepat di depan tempat mereka mendarat, cahaya hijau gelap yang melintasi kehampaan muncul, seolah membelah dunia hantu menjadi dua. Void yaksa menunjuk ke depan dengan ekspresi bersemangat dan berkata, The Abyss of Nine Underworlds ada di depan. Void terdekat kacau dan terdistorsi, sehingga tidak mungkin untuk dilewati. Mari kita lewati saja. Kita bisa kembali ke dunia kelas menengah dari Abyss of Nine Underworlds. Tubuh utama Wudau bertanya. Tentu saja. Void yaksa berkata dengan sangat yakin. Tubuh utama Wudau bertanya lagi, bagaimana kita kembali? Void yaksa ragu sejenak sebelum menyeringai. Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Tubuh utama Wudau tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melihat punggung Void yaksa dengan tatapan gelap. Saat ini, dia hampir yakin bahwa Void yaksa sedang merencanakan sesuatu yang lain. Void yaksa ini telah dipenjara di penjara Bitter Springs selama bertahun-tahun, berendam di Bitter Springs of Hell sepanjang tahun. Dagingnya membusuk dan mengalami siksaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya, tetapi ia tidak pernah menyerah. Sekarang, Void yaksa ini hanya sekali ditekan olehnya, namun mengambil inisiatif untuk membawanya ke sini. Itu sedikit tidak normal. Keduanya berjalan menuju lampu hijau gelap, satu di depan dan satu di belakang. Saat mereka berdua mendekat, tubuh utama Wudau merasakan Ki hantu di sekitarnya menebal dan secara bertahap menjadi dingin, merembes ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Namun, garis keturunannya seperti magma yang mendidih. Ki dingin semacam ini tidak berpengaruh padanya. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, tubuh utama Wudau sedikit mengernyitkan alisnya. Ki dingin semakin jelas. Tidak hanya itu, sekitarnya juga diselimuti oleh niat jahat yang dapat menyebabkan emosi seseorang berada dalam kekacauan dan ilusi, seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arahnya. Tubuh utama Wudau menstabilkan jantung daunnya dan dua bola api ungu menyala di matanya. Seketika, semua ilusi jahat lenyap. Void yaksa di depan melirik ke belakang sekali lagi. Ketika dia melihat tubuh utama Wudau bergerak bebas, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali, dia tertegun sejenak. Namun, dia menyembunyikannya dengan cepat dan kembali normal. Saat itu, tatapan tubuh utama Wudau bergeser dan mendarat di tanah tidak jauh. Ada anggrek yang bersinar dengan cahaya gelap yang tumbuh di sana. Sembilan anggrek abis. Tanaman seperti itu seharusnya tumbuh di era sembilan abis. Setelah era yang tak terhitung jumlahnya, mereka sudah lama punah untuk berpikir bahwa dia akan melihat begitu banyak dari mereka di sini. Tempat ini dikenal sebagai sembilan abis-abis dan ada tanaman yang tumbuh di era sembilan abis. Apakah tempat ini benar-benar terkait dengan kaisar sembilan abis yang legendaris? Tubuh utama Wudau tidak tertarik pada anggrek sembilan abis. Namun, bagi tubuh utama Kinglian, anggrek sembilan abis jelas merupakan makanan langka. Bab 2814 Dengan lambayan tangannya, tubuh asli Wudau mencabut anggrek sembilan kegelapan di depannya, menyebabkan tanah beterbangan kemana-mana dan tanah sedikit bergetar. Apa yang sedang kamu lakukan? Keributan di belakangnya mengejutkan Voit Yaksa. Ketika dia berbalik dan melihat apa yang dilakukan tubuh asli Wudau, dia tidak bisa menahan geraman dengan mata melebar. Ini bukan alam neraka, kamu tidak berhak melakukan sesukamu. Jika para ahli ras saya khawatir, Anda tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Oh! Tubuh asli Wudau memiliki ekspresi acuh-ta'acuh saat dia menyimpan anggrek sembilan kegelapan ke dalam kantongnya, tidak bergerak. Dia bisa merasakan bahwa keributan di sini telah mengkhawatirkan banyak makhluk hidup dan aura yang kuat terbangun satu demi satu. Retakan muncul dalam kegelapan, dan sosok tinggi muncul dari dalam. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, dan mereka semua adalah raja ras Yaksa. Mengaum! Mengaum! Ceritan yang menusuk telinga terdengar dari sekeliling sekali lagi saat Yaksa yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka dalam kegelapan. Hem! Aura manusia! Raja-raja ras Yaksa mengendus udara dan langsung mengunci pandangan mereka pada tubuh asli Wudau. Dengan tatapan ganas, mereka mengjelat bibir mereka dengan lidah merah dan ngiler seperti hantu lapar yang baru saja dibebaskan dari kandang mereka. Pada saat yang sama, pemimpin ras Yaksa memperhatikan Void Yaksa dan ekspresinya berubah dengan niat membunuh saat dia berteriak, Budak jelek, kamu masih hidup. Hati Void Yaksa tenggelam dan dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, Saudara Yaksa, saya hanya dapat bertahan karena saya telah melalui banyak hal dan lolos dari kematian. Aku kembali kali ini untuk bertemu Lady Ghost Mother. Kamu telah melakukan kejahatan keji dan kamu tidak cocok untuk bertemu Lady Ghost Mother. Pemimpin klan Yaksa meraung dan menyela, Lady Ghost Mother saat ini sedang dalam masa hibernasi, namun kamu benar-benar berani menyelinap ke tempat penting dunia hantu dan jiwa kita dengan seorang manusia. Kamu benar-benar menyimpan niat jahat dan tidak bisa dimaafkan. Void Yaksa cemas dan melirik tubuh asli Wudau dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia mengirimkan transmisi suara melalui kesadaran rohnya, Saudara Yaksa, ini salah paham. Aku membawa manusia ini ke Lady Ghost Mother untuk menebus kejahatanku. Identitas manusia itu jauh dari biasa. Dia adalah penguasa neraka, dan dia memiliki banyak harta karun padanya. Pemimpin klan Yaksa mencibir. Dia melirik Wudau dan berkata dengan jijik, Dia, Tuan neraka. Sangat. Void Yaksa buru-buru berkata, Bagi seorang manusia dari alam dimensional untuk menjadi penguasa neraka, ini benar-benar tidak dapat dipahami. Tapi, ini adalah sesuatu yang dia saksikan dengan matanya sendiri. Setelah jeda singkat, suara pemimpin Yaksa terdengar di benak Void Yaksa sekali lagi, Budak jelek, Bahkan jika kamu benar, mengapa aku harus memberimu pujian? Aku akan mencabut nyawamu. Aku juga menginginkan nyawanya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pemimpin Yaksa melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin, bunuh mereka. Jantung Void Yaksa tenggelam. Situasi yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Dia ingin secara diam-diam membawa tubuh asli Wu Dao ke sungai kehidupan untuk bertemu dengan Lady Ghost Mother agar tidak diburu oleh anggota klannya yang lain. Pada saat yang sama, dia ingin menawarkan tubuh asli Wu Dao kepada Lady Ghost Mother untuk menebus kejahatannya. Tanpa diduga, tindakan tidak disengaja tubuh asli Wu Dao telah mengekspos mereka berdua dan benar-benar mengganggu rencananya. Selain itu, jika Lady Ghost Mother sedang hibernasi, dia tidak akan dapat melihatnya bahkan jika dia mencapai sungai kehidupan. Selain pemimpin Void Yaksa, para Yaksa lainnya adalah tiga cabang paling umum dari ras Yaksa, Yaksa Bumi, Yaksa Langit, dan Yaksa Air. Kelompok Yaksa itu seperti serigala lapar. Di mata mereka, Wu Sen seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, mengeluarkan aroma yang harum. Ketika mereka mendengar perintah pemimpin mereka, para Yaksa tidak dapat menahan diri lagi. Mereka memamerkan taring tajam mereka dan menjerit kegirangan sebelum menerkam ke arah tubuh asli Wu Dao. Ekspresi tubuh bela diri tanpa rasa takut saat dia membakar darah dan kinya. Seketika, cahaya merah meledak dan meledak, membentuk domen api besar. Api penyucian Wu Dao. Pertempuran besar terjadi di dekat Abyss of Nine Abysses. Tubuh asli Wu Dao sama sekali tidak berniat menguji air. Dia melepaskan domen yang kuat saat dia tiba, berniat untuk menyempurnakan semua Raja Yaksa. Saat Raja-Raja Yaksa mendekat, mereka diselimuti oleh api penyucian Wu Dao. Mereka dilalap lautan api dan hampir tidak bisa mempertahankan diri. Semua Yaksa di bawah alam gua surga dipaksa mundur bahkan sebelum mereka bisa mendekati api penyucian Wu Dao. Beberapa dari mereka sedikit lebih lambat dan langsung berubah menjadi abu. Swosh! Suara tsunami terdengar saat fenomena garis keturunan muncul. Raja-Raja Yaksa yang terperangkap di lautan api dengan panik mengedarkan kidarah mereka dalam upaya untuk memadamkan api di tubuh mereka. Namun, api penyucian di mana tubuh asli Wu Dao berada berisi lima jenis api yang sangat kuat. Api karma teratai merah, api kesengsaraan segudang, api naga phoenix, api jiwa bela diri dan api neraka. Lima jenis api terjalin untuk membentuk api penyucian mengerikan yang bisa membakar dan memurnikan segalanya. Saat fenomena garis keturunan Yaksa muncul, mereka dibakar menjadi abu oleh api penyucian Wu Dao. Bahkan garis keturunan void Yaksa tidak bisa memadamkan api di api penyucian Wu Dao, apalagi garis keturunan Yaksa. Ledakan, ledakan, ledakan. Para Yaksa melolong saat mereka dibakar. Tanpa ragu-ragu, mereka membuka grotoh heavens masing-masing. Tiba-tiba, dua bola api ungu muncul di mata tubuh asli Wu Dao dan bersinar terang. Itu dia. Di dalam api penyucian Wu Dao, dia memadatkan Dharma Wu Dao. Setiap inci ruang dipadatkan dengan kehendak Wu Dao. Jika tubuh asli Wu Dao menggunakan kekuatan penuhnya, beberapa raja Yaksa tingkat rendah akan terbakar menjadi abu saat mereka bersentuhan. Alasan mengapa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya adalah karena dia ingin menunggu Yaksa melepaskan grotoh heavens masing-masing. Tidak hanya tubuh asli Wu Dao yang ingin menghancurkan raja-raja Yaksa, tetapi dia juga ingin menyempurnakan grotoh heavens mereka dan mengintegrasikannya ke dalam origen marsial grotoh heavens miliknya. Gua surga yang normal dapat mencapai langit dan menghubungkan tiga alam. Mereka dapat menyerap Yuan Qi surga dan bumi, menghilangkan kotoran, dan memurnikannya sehingga gua surga dapat tumbuh terus-menerus. Namun, tubuh asli Wu Dao adalah anomali. The origin marsial grotoh heavens yang dibentuk oleh tubuh asli Wu Dao juga merupakan anomali. Sudah sulit bagi origin marsial grotoh heavens untuk tumbuh setelah melompat keluar dari tiga alam. Itu hanya bisa tumbuh dengan menyerap surga dan bumi Yuan Qi. The origin marsial grotoh heavens semuanya adalah makanan untuk origin marsial grotoh heavens. Ini karena begitu tubuh asli Wu Dao melepaskan gua bela diri asal surga, dia akan merasakan bahaya yang kuat seolah-olah bencana besar akan menimpanya. Setelah memadatkan api penyucian Wu Dao, dia bisa dengan sempurna menghindari bahaya ini. Tubuh asli Wu Dao tidak perlu melepaskan origin marsial grotoh heavens. Dia bisa menggunakan kekuatan menakutkan dari api penyucian Wu Dao untuk membakar dan menyempurnakan grotoh heavens lainnya dan mengintegrasikannya ke dalam origin marsial grotoh heavens. Seluruh proses itu seperti kanal yang mengalir ketika kondisinya tepat. Setelah gua surga bela diri asal menyerap dharma surga dari gua surga lainnya, itu juga bisa mengembalikan kedalaman dharma ke api penyucian Wu Dao untuk membantunya berkultivasi dan tumbuh. Urga Tori Wu Dao dan origin marsial grotoh heavens dapat bergabung dengan sempurna dan bahkan mencapai efek yang saling melengkapi. Bab 2815 The Abyss of Nine Abysses memancarkan cahaya hijau tua Di sisi lain Abyss of Nine Abysses, tubuh asli Wu Dao telah berubah menjadi api penyucian yang menyelimuti puluhan Raja Yaksa. Nyala api melonjak ke langit. Dua jenis cahaya bersinar cemerlang di langit malam yang gelap di dunia hantu dan jiwa. Lusinan Raja Yaksa Ngeri menemukan bahwa gua surga mereka tidak dapat menahan api-api penyucian Wu Dao sama sekali. Bahkan gua surga kesempurnaan agung tidak dapat menahan api-api penyucian Wu Dao, apalagi gua surga para yaksa. Lima jenis api tertinggi terjalin dengan dharma dan kehendak Wu Dao. Retakan! 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 Gua surga hancur satu persatu dan teknik dharma yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam api penyucian Wu Dao sebelum berubah menjadi sinar api yang melonjak ke tubuh Wu Dao dan dimakan oleh esens marsial Grotto Heaven. Tubuh asli Wu Dao berdiri di udara seperti pusaran raksasa, memurnikan dan melahap segala sesuatu di sekitarnya tanpa hambatan. Tanpa perlindungan gua surga mereka, Raja-Raja Yaksa sama sekali tidak dapat menahan api penyucian Wu Dao. Mengaum! 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 Para Raja Yaksa mengeluarkan teriakan melengking di api penyucian. Beberapa Raja Yaksa dibakar menjadi abu dalam beberapa tarikan napas, tidak meninggalkan apapun. Beberapa Raja Yaksa yang tersisa hampir tidak bisa bertahan. Api menyembur keluar dari setiap pori tubuh, hidung, dan mulut mereka. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari api penyucian Wu Dao. Di sisi lain, hasil dari pertempuran antara Void Yaksa dan pemimpin Yaksa telah diputuskan. Void Yaksa berlumuran darah dan gua surga di belakangnya sudah hancur. Itu diinjak oleh pemimpin Yaksa dan separuh wajahnya terkubur di tanah basah, tidak bisa bergerak. Budak jelek, kamu selalu lebih baik dariku di masa lalu. Apakah kamu pernah berharap hari ini akan datang? Pemimpin Yaksa memiliki ekspresi bersemangat saat dia menginjak kepala Void Yaksa. Tengkorak Void Yaksa sepertinya tidak mampu menahannya dan mengeluarkan serangkaian suara berderit, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Lagi pula, dia telah dipenjara di penjara Bitter Spring selama bertahun-tahun, berendam di mata air pahit neraka sepanjang tahun. Tidak hanya kultivasinya mandek, tubuh dan garis keturunannya telah mengalami kerusakan dan kehancuran yang hebat. Meskipun tubuh fisiknya tampaknya telah pulih setelah melarikan diri dari alam infernal, masih ada banyak luka tersembunyi di tubuhnya, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih sepenuhnya. Di sisi lain, komandan Yaksa terus berkultivasi di alam hantu. Seiring berjalannya waktu, komandan Yaksa secara alami akan mengungguli dia. Budak jelek, mohon ampun. Komandan Yaksa menyeringai dan berkata, Jika sikapmu tulus, aku mungkin akan bahagia dan menyelamatkan hidupmu. Hahaha. Wajah Void Yaksa menghadap ke samping saat ia terbaring di tanah berwarna darah. Hanya satu matanya yang terlihat, dan hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tahu metode dan temperamen pihak lain. Bahkan jika dia memohon belas kasihan, komandan Yaksa ini tidak akan membiarkannya pergi. Pihak lain tidak langsung membunuhnya, melainkan menikmati kesenangan menyiksanya sampai mati. Kegembiraan semacam ini tersembunyi di dalam darahnya. Jika mereka berada di posisi masing-masing, dia tidak akan melepaskan lawannya juga. Budak jelek, kamu telah melakukan kejahatan keji dan diasingkan ke sungai Styx. Sekarang, kamu bahkan telah memimpin ras alien keras kita. Itu tidak bisa dimaafkan. Komandan Yaksa memarahi, bukan hanya aku, bahkan seluruh alam hantu tidak akan mentolerirmu. Sebelum kalimatnya selesai, komandan Yaksa mengangkat kakinya sekali lagi dan mengumpulkan kekuatan sebelum menginjak kepala Voit Yaksa dengan keras. Hentakan itu cukup untuk menghancurkan kepalanya dan menghancurkan roh esensinya. Voit Yaksa menutup matanya. Ledakan. Tiba-tiba, suara memekatkan telinga bergema dari atas. Jantung Voit Yaksa berdetak kencang dan dia membuka matanya secara naluriah. Sosok yang diselimuti api muncul di langit, dan komandan Yaksa hancur berkeping-keping oleh satu pukulan darinya. Segera setelah itu, orang tersebut membuka mulutnya dan memuntahkan api yang menyerupai naga dewa, menelan daging dan darah komandan Yaksa secara instan. Roh esensi komandan Yaksa bahkan tidak berhasil melarikan diri dan dibakar menjadi abu oleh api. Itu adalah penguasa neraka. Hanya pada saat inilah Voit Yaksa menyadari bahwa penguasa neraka tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika mereka bertarung di alam neraka. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bertahan melawan satu pukulan pun dari penguasa neraka. Tiba-tiba, Voit Yaksa merasakan rasa bersalah saat melihat sosok itu. Jika bukan karena orang itu, dia masih akan terperangkap di kurungan bawah tanah penjara Bitter Springs, disiksa oleh Bitter Springs siang dan malam tanpa bisa melihat cahaya siang hari. Beberapa saat yang lalu, orang ini menyelamatkan hidupnya. Sebelumnya, dia masih memikirkan bagaimana mengorbankan orang ini sebagai ganti nyawanya. Ketika Voit Yaksa melihat sikap ras Yaksa ke arahnya, ditambah dengan rasa bersalah yang dia rasakan terhadap tubuh asli Wudow, dia tidak bisa menahan perasaan berkecil hati dan berkata, Aku berbohong padamu sebelumnya. Oh! Tubuh asli Wudow menunduk dengan ekspresi tenang pada Voit Yaksa di bawah kakinya. Voit Yaksa berkata, Aku berbohong padamu untuk datang ke Abyss of Nine Underworlds karena aku ingin mengikuti Abyss of Nine Underworlds ke River of Life dan memberikan penghormatanku kepada Lord Ghost Mother. Aku ingin menawarkanmu untuk mencuci menghapus dosa-dosaku. Kamu adalah manusia dan penguasa neraka. Kamu juga memiliki beberapa harta tertinggi untukmu. Jika Tuan Ibu Hantu senang melihatmu, dia mungkin akan memaafkanku. Kamu manusia dan aku ras Yaksa, kita adalah musuh alami. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, aku tidak mau diperintah olehmu. Itu sebabnya aku berbohong padamu. Tubuh asli Wudow tidak mengatakan sepatah katapun. Dia sudah lama merasakan bahwa Voit Yaksa bertingkah aneh. Namun, dia tidak menyangka Voit Yaksa akan menemukan hati nuraninya dan jujur padanya. Voit Yaksa melanjutkan, keributan di sini pasti akan membuat lebih banyak ahli ras Yaksa waspada. Mungkin akan ada ahli subkaisar atau bahkan Yaksa alam kaisar turun. Meskipun kamu kuat, kamu bukan tandingan mereka. Setelah kamu membunuhku, cepat dan kabur. Voit Yaksa tidak berniat hidup setelah mengatakan ini. Tubuh asli Wudow tiba-tiba berkata, kamu pernah berkata bahwa ada cara untuk pergi ke dunia kelas menengah di dunia hantu dan jiwa. Apakah kamu juga berbohong kepadaku tentang ini? Ini benar, kata Voit Yaksa. Di dunia hantu dan jiwa, seseorang bisa turun ke dunia kelas menengah melalui ritual pengorbanan. Namun, hanya Lord Ghost Mother yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode ini. Bagus. Tubuh asli Wudow menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak berbohong padaku tentang ini. Aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Lagi pula, dia mengandalkan Voit Yaksa ini untuk meninggalkan alam neraka dan bertemu dengan tubuh asli King Lian di dunia bawah. Dia telah menggunakan air mata air Neterward untuk membantu tubuh asli King Lian lolos dari krisis kutukan. Itulah mengapa dia mentolerir Voit Yaksa sampai sekarang. Meskipun dia masih tidak bisa menghubunginya, tubuh asli Wudow berspekulasi bahwa tubuh asli King Lian seharusnya sudah lolos dari krisis. Tubuh asli King Lian aman dan sehat, jadi dia tidak perlu terburu-buru kembali ke dunia kelas menengah. Selama dia tahu bahwa ada cara untuk pergi ke dunia kelas menengah dari dunia hantu dan jiwa, selalu ada kesempatan. Tentu saja, ada terlalu banyak risiko dan ketidakpastian yang tidak diketahui dalam hal ini yang telah mengkhawatirkan ibu hantu. Tubuh asli Wudow datang ke tepi jurang sembilan dunia bawah dan melihat lampu hijau yang berkedip-kedip di jurang. Seolah merasakan sesuatu, tatapan aneh melintas di kedalaman matanya. Bab 2816 Voit Yaksa melihat sosok tubuh asli Wudow dengan ekspresi bingung dan emosi yang rumit. Dalam keputusasaannya, dia mengatakan yang sebenarnya dengan niat untuk mati. Untuk berpikir bahwa penguasa neraka, yang menentukan di matanya, tidak membunuhnya dan malah memberinya kesempatan lagi. Voit Yaksa memikirkannya dan tertawa getir. Bahkan jika kamu tidak membunuhku, ras Yaksa tidak akan melepaskanku. Seolah-olah dia tidak mendengarnya, tubuh asli Wudow tiba-tiba bertanya, ada apa di dasar Abyss of Hell? Mengapa ada cahaya hijau gelap seperti itu? Sedikit ketakutan melintas di mata Voit Yaksa saat menyebutkan hal itu. Jurang ini adalah kuburan dunia hantu dan ada banyak rangka ahli dunia hantu yang terkubur di sana. Yin Qi yang jahat adalah yang terkuat di sana. Di lingkungan Yin ekstrim dari Abyss of Hell, nyala api yang sangat mengerikan yang dikenal sebagai api hantu Neterward lahir. Api hantu Neterward. Mata tubuh asli Wudow menyala. Sebenarnya, ketika dia melepaskan api penyucian Wudow sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada energi kuat yang tersembunyi di kedalaman Abyss of Hell. Kekuatan semacam ini dapat membentuk koneksi dengan lima api terkuat di domain tersebut. Api hantu adalah hal biasa di dunia kultifasi. Bahkan, ada api hantu terkutup di makam Kaisar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Neterward Ghost Flame. Apakah ada hubungan antara Neterward Ghost Flame dan Neterward Mirror? Tentu saja, ada legenda bahwa Neterward Ghost Flame berasal dari sumber sungai Styx tapi tidak ada yang tahu pasti. Void Yaksa melanjutkan, Dan, bagaimanapun juga, api hantu Neterward di Abyss of Hell sangat menakutkan dan dapat membakar ki darah seseorang. Bahkan ahli alam Kaisar dari dunia hantu mewaspadainya. Cahaya hijau tua ini adalah cahaya dari api hantu Neterward. Saat itu, serangkaian aura menakutkan meledak dari arah domain Yaksa. Pakar ras Yaksa yang tak terhitung jumlahnya terbangun dalam kegelapan. Cepat dan kabur. Void Yaksa merasakan itu dan buru-buru mendesak, kamu tidak akan bisa bertahan melawan kuasa Kaisar Yaksa ketika mereka turun. Bahkan jika Anda mengandalkan harta itu untuk membunuh satu atau dua kuasa Kaisar, itu pasti akan mengingatkan Yaksa alam Kaisar yang sebenarnya. Meskipun kamu penguasa neraka, kamu tidak bisa melawan seluruh alam hantu. Mengenai kembali ke alam dimensi, bahkan tidak memikirkannya. Lady Ghost Mother saat ini sedang tertidur lelap dan dia dikelilingi oleh sepuluh raksasa dan delapan Yaksa. Tidak mungkin bagimu untuk mendekatinya. Tubuh utama Udaw terlihat tenang saat dia bertanya, Bagaimana denganmu? Saya. Void Yaksa menyeringai dan berkata, Aku pasti tidak akan bisa hidup. Perlombaan Yaksa tidak akan melepaskanku. Tubuh asli Udaw merasakan aura mengerikan yang muncul dari arah domain hantu Yaksa. Dia menatap abis of nine underworlds dan berkata dengan penuh arti, Semoga beruntung untukmu. Jika kamu memiliki kehidupan yang sulit, mungkin kita akan bertemu lagi. Dengan itu, tubuh utama Udaw melompat ke sembilan nether abis. Ah. Void Yaksa terkejut dan berteriak. Gila, dia benar-benar gila. Void Yaksa berjuang untuk berdiri dan terhuyung-huyung ke tepi jurang. Dia melihat ke bawah ke jurang, tapi dia tidak bisa lagi melihat sosok tubuh utama Udaw. Jika kamu melompat ke nine nether abis, aku khawatir kita tidak akan bertemu lagi. Void Yaksa bergumam. Itu juga tidak benar. Dia tertawa getir dan berkata, aku akan mati. Setelah kita mati, jika jiwa kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke dunia bawah, mungkin kita akan bertemu lagi. Pada saat ini, sosok Ras Yaksa keluar dari kegelapan. Beberapa yang memimpin memiliki aura yang menakutkan dan telah mencapai tingkat kaisar kuasi. Sisanya adalah raja dari Ras Yaksa. Baru saja, pertempuran ini telah membunuh puluhan raja Ras Yaksa dan secara langsung membuat khawatir para ahli dari delapan pesawat dari domain hantu Yaksa. Terlepas dari perang antara dua domain hantu, domain hantu Yaksa tidak pernah kehilangan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Apa yang sedang terjadi? Kaisar kuasi Yaksa terkemuka bertanya dengan suara rendah. Kuasa kaisar ini berasal dari salah satu dari delapan pesawat, pesawat setengah kalah. Sebelum ini, sudah ada banyak Yaksa yang berkumpul di sekitarnya dan mereka telah menyaksikan keseluruhan prosesnya. Kelompok Yaksa melangkah maju dan menceritakan pertempuran yang baru saja terjadi. Hmm. Kuasa kaisar lain dari pesawat mani memutar matanya dan mendarat di Voit Yaksa. Ada kilatan tajam di matanya saat dia berkata perlahan, Budak jelek, kamu orang berdosa, tapi kamu masih berani memimpin ras asing ke domain hantu. Kamu pantas mati karena menghianati ras hantu. Kaisar kuasi pesawat setengah kalah berkata dengan dingin. Voit Yaksa tahu bahwa dia akan mati dan tidak ada rasa takut di hatinya. Dia membusungkan dadanya dan berkata dengan keras, Aku memang membawa manusia itu, tapi aku tidak pernah menghianati ras hantu. Kamu masih berani berdalih. Kaisar kuasi dari Snow Mountain Plain mencibir dan menatap Voit Yaksa. Dia bertanya perlahan, Bicaralah. Bagaimana Anda bertahan hidup setelah dibuang ke sungai Neterward dan bagaimana Anda kembali ke domain hantu. Seluruh proses, termasuk asal-usul manusia itu, ceritakan semuanya dengan detail. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Voit Yaksa tidak bersalah dan tidak ada yang disembunyikan ketika dia berkata, Saya dibuang ke sungai Neterward oleh Lady Ghost Mother dan berpikir bahwa saya akan mati. Siapa yang tahu bahwa saya akan tersapu ke anak sungai lain dari sungai Neterward dan anak sungai ini mengarah ke alam neraka. Di kedalaman Abyss of Nine Abysses, tubuh asli Wudau tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan hanya bisa turun terus-menerus. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat di jurang yang menarik tubuhnya dengan paksa. Melihat ke bawah, tubuh asli Wudau melihat mayat menumpuk seperti gunung di dasar jurang di bawah iluminasi lampu hijau gelap. Ciri yang paling jelas dari mayat-mayat itu adalah tidak ada daging di atasnya, tetapi tulang mereka terawetkan dengan sempurna. Beberapa mayat masih dalam keadaan bertempur sebelum mati. Melalui bentuk mayat, mudah untuk membedakan ras pemilik mayat. Beberapa milik ras yaksa. Beberapa mayat memiliki sayap tulang di punggungnya dan jelas milik ras raksasa. Tiba-tiba, tubuh bela diri memusatkan pandangannya pada salah satu kerangka suku raksasa. Ada empat pasang sayap tulang di belakang kerangka ras raksasa. Roh sejati ras raksasa hanya memiliki dua pasang sayap tulang. Raja memiliki tiga pasang sayap tulang. Sepasang sayap tulang keempat hanya bisa tumbuh ketika seseorang berkultivasi ke alam kaisar. Ini adalah raksasa di alam kaisar. Tengkorak kaisar raksasa ditusuk oleh cakar tajam yaksa lainnya. Sayap tulang di punggung raksasa memotong setengah kepala yaksa lainnya. Jika dia tidak salah, yaksa ini juga seorang ahli kerajaan. Kedalaman abis of nine abises memang merupakan kuburan dunia hantu. Ada kerangka alam kaisar di sini. Selain itu, ada lebih dari dua. Dimanapun tubuh asli Wudow terlihat, dia bisa melihat lebih dari 10 kerangka alam kaisar yang diawetkan dengan relatif baik di antara tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka hanyalah kerangka yang telah mati untuk jangka waktu yang tidak diketahui, mereka masih mengeluarkan aura gemetar dengan kih hantu yang tersisa. Bab 2817 Di celah-celah kerangka ini, ada kumpulan api hijau gelap. Suhunya tidak tinggi tetapi membuat tubuh utama Wudow merasakan sakit yang membakar. Api hantu akhirat Seolah merasakan kedatangan tubuh utama Wudow, api yang awalnya menyala dengan tenang di celah tulang tiba-tiba menjadi ganas. Nyala api melonjak dan seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, langsung menenggelamkan tubuh utama Wudow. Bang! Tubuh utama Wudow mendarat dengan keras di atas tumpukan tulang. Seluruh tubuhnya sudah ditelan oleh api hantu Neterward dan kidarahnya dengan cepat dikonsumsi. Void Yaksa benar, api hantu Neterward bisa membakar kidarah. Tidak hanya itu, itu juga membakar daging dan darah tubuh utama Wudow dengan gila-gilaan. Seolah-olah ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam api, menggigit darah dan dagingnya dengan gila. Tubuh utama Wudow layu dengan kecepatan yang terlihat. Rasa sakit. Rasa sakit yang hebat. Namun rasa sakit ini jauh dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh api neraka di neraka Avici. Tubuh utama Wudow masih bisa mempertahankan kesadaran. Dia secara alami tidak memilih untuk melompat ke sembilan Neter Abis karena dorongan hati. Baru saja, pertempuran itu telah mengkhawatirkan wilayah hantu Yaksa. Seperti yang dikatakan oleh Void Yaksa, begitu ahli kaisar semu atau ahli alam kaisar turun, dia tidak akan bisa bertahan sama sekali. Dan dunia hantu terlalu asing baginya. Bahkan jika dia segera melarikan diri, dia mungkin tidak bisa bersembunyi lama. Jalur retret terbaik adalah 9 Neter Abis. Di 9 Neter Abis, ada api hantu Neterward yang bahkan diwaspadai oleh para ahli alam kaisar. Tubuh utama Wudow secara alami tidak dapat menahannya. Tapi selama dia bisa mengasimilasi api hantu Neterward ke dalam tubuhnya sebelum mereka membunuhnya, mengubahnya menjadi api ke-6 di api penyucian Wudow, api hantu Neterward tidak lagi menjadi ancaman. Tindakan ini secara alami sangat berbahaya. Namun, tubuh utama Wudow memiliki pengalaman serupa di neraka Avicii. Itulah mengapa dia mengambil risiko dan berusaha melahap dan menyempurnakan api hantu Neterward. Jika dia gagal, dia pasti akan mati. Tetapi jika dia berhasil, itu akan meningkatkan kekuatan tubuh utama Wudow terlalu banyak. Di api penyucian Wudow, dia sekali lagi mengintegrasikan api yang begitu kuat dan menakutkan. Peningkatan kekuatan domainnya hanyalah salah satu alasannya. Api hantu Neterward ini bahkan dapat meningkatkan kultifasi tubuh utama Wudow satu tingkat dalam waktu singkat. Tubuh asli Wudow menahan rasa sakit dan duduk bersila. Pakaiannya sudah berubah menjadi abu, dan bahkan topeng Moluo telah jatuh dari wajahnya. Jika ada orang lain di sini, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Di bawah pembakaran api hantu Neterward, tubuh utama Wudow sudah tidak bisa dikenali. Untungnya, dia mengolah tubuh Wudow, yang merupakan tubuh Wudow yang sebenarnya. Setiap inci dari daging dan darahnya mengandung sihir Wudow dan kehendak Wudow. Kalau tidak, daging dan darahnya akan benar-benar terbakar hanya dalam beberapa saat. Jurang ini adalah tempat yin ekstrim, dan ada kerangka ras hantu yang tak terhitung jumlahnya. Itu dipenuhi dengan energi yang sangat buruk, dan di bawah makanan selama bertahun-tahun, api hantu Neterward sangat kuat. Bahkan para ahli kaisar Rilem takut akan hal itu, sehingga tubuh Wudow yang sebenarnya tidak dapat menahannya. Itu hanya bisa mencoba untuk memperlambat kecepatan api hantu Neterward membakar daging dan darahnya untuk mengulur waktu bagi tubuh utama Wudow. Tubuh utama Wudow melepaskan api penyucian Wudow, dan pada saat yang sama berubah menjadi tungku Wudow, mencoba untuk menyempurnakan api hantu Neterward. Api hantu Neterward terlalu kuat. Itu berbeda dari lima jenis api yang dia kendalikan. Selain itu, bahkan ketika tubuh utama Wudow mencoba memperbaikinya dengan api jiwa bela diri, api teratai merah, api kesengsaraan, api naga phoenix, dan api neraka, dia tidak dapat menaklukkannya dalam waktu singkat. Tubuh utama Wudow hanya bisa menahan rasa sakit dan mempertahankan kesadarannya. Semakin sulit untuk memadamkan api, semakin kuat baginya begitu dia mengendalikannya. Selain itu, jiwa bela diri Wudow adalah bola api ungu. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal pemahaman dan persepsi api. Jika penyempurnaan gagal, dia akan mencoba lagi. Siklus itu berulang lagi dan lagi. Api hantu Neterward di tubuh utama Wudow tidak pernah padam. Seiring waktu berlalu, daging di tubuhnya menjadi semakin berkurang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, di kedalaman jurang, ada kerangka lain yang duduk bersila di atas kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, hampir tidak ada daging di tubuh utama Wudow. Hanya ada kerangka dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya dan dao dan dharma terukir di atasnya, bermandikan api hijau. Melalui lubang di mata tengkorak, seseorang dapat dengan jelas melihat sekelompok api ungu melayang di belakang glabela. Jika daging di tubuh utama Wudow benar-benar terbakar oleh api hantu dunia bawah, langkah selanjutnya adalah roh esensinya. Api hantu Neterward tidak akan membakar tulang. Itulah mengapa ada banyak kerangka yang menumpuk seperti gunung di jurang ini. Waktu hampir habis. Tubuh utama Wudow setenang air. Di sampingnya, selain api hantu Neterward hijau, ada empat api lain yang mengambang. Keempat api berputar terus-menerus, beresonansi dengan jiwa bela diri di belakang glabelanya. Tiba-tiba, tubuh kerangka ini berguncang dan dua api hijau tua tiba-tiba muncul di kedua lubang hitam matanya. Itu adalah api hantu Neterward. Pada saat berikutnya, aura kerangka berubah secara drastis, seolah-olah telah menyatu dengan api hantu Neterward di sekitarnya. Meskipun api hantu Neterward masih menyala di tubuhnya, dia tidak lagi merasakan bahaya. Sebaliknya, dia merasakan perasaan hangat dan nyaman. Kesuksesan. Tubuh utama Wu Dao sangat gembira. Meskipun kekuatan api hantu Neterward yang dia lepaskan jauh lebih rendah dari api hantu Neterward di jurang karena wilayah kultifasinya. Namun, api hantu Neterward di sekitarnya tidak bisa lagi menyakitinya. Pada saat berikutnya, daging dan darah tumbuh dengan cepat di kerangka, memenuhi seluruh tubuh. Di bawah selubung api hantu Neterward, tubuh utama Wu Dao adalah tubuh Wu Dao yang memahat kebenaran. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya meningkat pesat. Di api penyucian Wu Dao, api kuat lainnya ditambahkan. Kekuatan domain meningkat dan kecepatan pemurnian sutra juga meningkat. Apakah itu api penyucian Wu Dao atau rekonstruksi tubuh Wu Dao yang sebenarnya, keduanya membutuhkan sejumlah besar Ki esensi langit dan bumi. Kerangka itu tiba-tiba berdiri, membuka mulutnya, dan bernapas masuk dan keluar. Hu, hu. Aliran hantu Ki yang tak ada habisnya melonjak dari langit dan tanah. Seolah ditarik oleh kekuatan yang kuat, itu melonjak menuju jurang. Untuk pembudidaya biasa, sulit menyerap Ki hantu untuk berkultivasi. Namun, untuk tubuh utama Wu Dao, dia sama sekali tidak keberatan. Sejumlah besar Ki hantu padat melonjak ke api penyucian Wu Dao dan langsung dibakar oleh enam api yang kuat. Kekotoran dimurnikan dan esensi Ki surga dan bumi yang murni ditinggalkan untuk memelihara tubuh Wu Dao yang sebenarnya. Tubuh utama Wu Dao adalah tubuh trutskulfting Wu Dao. Daging dan darah di tubuhnya dengan cepat terisi dan tubuhnya secara bertahap pulih menjadi normal. Api penyucian Wu Dao juga mengumpulkan energi dan dengan cepat mencapai puncaknya. Ledakan. Suara memekakan telinga datang dari tubuh-tubuh utama Wu Dao. Dalam sekejap, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Domain yang lebih menakutkan dan lebih besar meledak dalam sekejap. Api yang mengamuk membubung ke langit dan bahkan menyembur keluar dari jurang. Alam kultivasi tubuh utama telah meningkat lebih jauh dari Wu Dao. Kesuksesan lebih besar dari ranah Marsial Domain. Bab 2818. Jurang Hades. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Para yaksa yang menginterogasi Void Yaksa mengerutkan kening saat mereka merasakan keributan yang datang dari Abyss of Hades. Beberapa kaisar semu dari Ras Yaksa datang ke tepi jurang dan melihat ke bawah. Bagi mereka, Abyss of Hades seperti mulut binatang raksasa yang melahapki hantu dari seluruh dunia hantu dan jiwa. Void Yaksa juga bingung. Belum pernah ada keributan seperti itu di Abyss of Hades. Mungkinkah penguasa neraka ada hubungannya dengan keributan saat dia melompat ke jurang tadi? Void Yaksa tidak bisa mempercayainya. Berbicara secara logis, penguasa neraka seharusnya sudah dibakar menjadi tumpukan tulang oleh api hantu neter sekarang. Apakah kalian melihat Ras Asing melompat ke dalam jurang dengan matamu sendiri? Seorang kuasa kaisar Ras Yaksa berbalik dan memandang sukunya yang sedang menonton dari jauh. Aku yakin itu. Manusia itu pasti memiliki kepribadian yang pantang menyerah. Memikirkan bahwa dia akan memilih untuk bunuh diri di sini. Banyak Yaksa buru-buru menjawab. Huh. Kaisar kuasi lainnya mencibir, pantang menyerah. Jika dia jatuh ke tanganku, aku akan membuatnya berharap dia mati. Mati di Abyss of Hades akan terlalu mudah baginya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ledakan keras terdengar dari jurang. Setelah itu, tanah bergetar. Para Yaksa yang berdiri di tepi jurang terperangah dan terhuyung-huyung. Terkejut, mereka melayang ke udara dan menatap Abyss of Hades. Swosh. Saat berikutnya, bola api yang menghamuskan melonjak dari Abyss of Hades seperti gunung berapi yang meletus dan menelan kaisar semu dari ras Yaksa yang tidak berhasil mengelak tepat waktu. Ah. Kaisar semu dari ras Yaksa menjerit tragis saat tubuhnya terbakar api. Dia buru-buru menopang Groto Heaven miliknya yang sempurna dan mengaktifkan garis keturunannya dalam upaya untuk menahan api dari jurang maut. Groto Heaven-nya sudah mengandung jejak kekuatan dunia. Namun, di bawah kobaran api, Groto Heaven miliknya yang sempurna masih tidak bisa bertahan. Dalam beberapa napas, itu terbakar merah. Tidak hanya itu, kidarahnya juga terbakar dengan cepat. Tubuhnya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kuasa kaisar ras Yaksa berteriak ngeri saat dia mencoba melarikan diri dari jangkauan api. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa keluar dari Ring of Fire. Tampaknya ada penghalang tak terlihat di tepi bola api yang menakutkan ini, menghalangi dia masuk. KKK Groto Heaven of the Yaksar Aceh kuasa kaisar yang disempurnakan tidak bisa lagi bertahan dan retakan mulai muncul di atasnya. Tubuh awalnya tinggi dan kekar juga telah menyusut seluruh lingkaran karena panas. Dia seperti kerangka terbungkus kulit hangus, mengeluarkan asap tebal. Tidak lama kemudian, di bawah tatapan ngeri dari Yaksa yang tak terhitung jumlahnya, kuasa kaisar ras Yaksa dibakar menjadi abu oleh api yang menyembur keluar dari jurang. Merasa. Banyak Yaksa diam-diam terkejut, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar semu terbakar sampai mati. Selain itu, api yang menyembur keluar dari jurang jelas bukan api hantu Neterward, tetapi jenis api yang mengamuk lainnya. Seni dao yang tak terhitung jumlahnya terjalin di dalamnya, dan itu berisi kehendak yang hebat. Apa ini? Dari mana nyala api ini berasal? Para Yaksa yang kultifasinya tidak cukup tinggi mundur ketakutan. Bahkan beberapa kuasa kaisar dari ras Yaksa tampak ketakutan dan tidak berani bergerak maju. Bahkan kuasa kaisar dari ras Yaksa tidak dapat menahannya, jadi meskipun mereka maju, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Hanya void Yaksa yang melihat kobaran api di jurang dengan serius. Surat wasiat yang terkandung dalam amukan api sedikit familiar. Seolah-olah itu berasal dari penguasa neraka. Itu sangat tirani dan tak tergoyahkan. Namun, api penyucian penguasa neraka paling banyak dapat membunuh seorang Yaksa dengan Grotto Heaven yang disempurnakan. Itu seharusnya tidak bisa menjebak kaisar kuasi. Bahkan seorang kaisar kuasi tidak akan mampu menahan kobaran api di depannya. Apakah penguasa neraka masih hidup? Void Yaksa tiba-tiba teringat kata-kata bermakna yang dikatakan Dewa Marsial Dao kepadanya sebelum dia melompat ke Abyss of Nine Underworlds. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam jurang, Void Yaksa samar-samar bisa merasakan bahwa nyala api yang mengerikan ini ada hubungannya dengan tubuh asli Wu Dao. Ketika tubuh asli Wu Dao melangkah ke ranah Marsial Domain dan baru saja mencapai tahap sukses awal, dia sudah bisa menekan semua Raja Alam Gua Surga. Sekarang dia telah mencapai tahap sukses besar dari ranah Marsial Domain, kekuatan api penyucian Wu Dao telah meroket dan benar-benar dapat menekan kaisar kuasi. Namun, peningkatan tubuh asli Wu Dao belum berhenti. Tubuh asli Wu Dao telah lama memadatkan esens Marsial Utopia. Meskipun dia telah menyerap dan memurnikan beberapa surga selama pertempuran di pegunungan Jianmu, dia jauh dari mencapai tingkat terobosan. Kemudian, ketika dia berjuang untuk posisi penguasa neraka di alam neraka, dia telah melahap beberapa surga, termasuk gua surga yang disempurnakan dari dua kaisar kuasi. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyempurnakan dan menyerapnya setelah melahapnya. Baru saja, selama pertempuran di Linyuan, tubuh asli Wu Dao telah membunuh puluhan Raja Ras Yaksa dan sekali lagi mengintegrasikan surga ini ke dalam tubuhnya. Sekarang dia telah mencapai tahap sukses besar dari ranah Marsial Domain, esens Marsial Utopia juga diaktifkan dan dengan panik menyerap dan mencerna teknik Dao yang terkondensasi di surga. Biasanya, meskipun tubuh asli Wu Dao telah menguasai enam jenis api tertinggi, dia masih tidak dapat menyempurnakan dan menyerap begitu banyak surga dan teknik Dao dalam waktu sesingkat itu. Namun, ini adalah Abyss of Nine Underworlds dan Neterworld Ghostfire yang membakar di sekelilingnya telah mencapai ranah Marsial Emperor. Tubuh asli Wu Dao dibatasi oleh basis kultifasinya dan api hantu Neterworld yang dia kendalikan belum mencapai ranah Marsial Emperor. Namun, dia bisa meminjam Neterworld Ghostfire di sekitarnya untuk membantunya menyempurnakan dan melahap surga. Ini benar-benar menarik api untuk diri sendiri. Namun, setelah dia memahami api hantu akhirat, api hantu akhirat di Abyss of Nine Underworlds tidak bisa lagi menyakitinya. Dengan bantuan api hantu Neterworld tingkat kaisar, banyak surga dan teknik Dao yang telah dimakan oleh tubuh asli Wu Dao meleleh dengan kecepatan yang mengerikan. Apa yang perlu dilakukan oleh esens Marsial Utopia adalah menyerap semua teknik Dao ini. Setelah api penyucian Wu Dao mencapai tahap kesuksesan besar, esens Marsial Utopia juga telah berkembang pesat dan kekuatan yang dikandungnya terus meningkat. Akhirnya mencapai puncaknya. Ledakan. Ledakan keras lainnya terjadi di dalam tubuh Marsial Soverein, mengguncang langit dan bumi. Sosok tubuh asli Wu Dao tiba-tiba menghilang. Di bawah penutup Neterworld Ghostfire, gua surga yang dalam dan suram muncul. Tiba-tiba meledak dan mengembang seperti lubang hitam besar di langit berbintang. Segera setelah itu, gua surga yang besar dan dalam ini menghilang lagi dan sosok tubuh asli Wu Dao muncul kembali. Itu hanya menghilang sebentar dan muncul kembali, tetapi aura tubuh asli Wu Dao jelas menjadi lebih menakutkan. Itu seperti langit berbintang yang luas, tak terduga. Alam gua surga, tahap sukses lebih besar. Esens Marsial Utopia telah berubah menjadi gua surga besar. Tubuh sejati dari tubuh sejati Wu Dao adalah esens Marsial Utopia. Sekarang esens Marsial Utopia telah mencapai tahap sukses besar, tubuh dan garis keturunan Wu Dao yang sebenarnya juga telah terlahir kembali dan kekuatannya telah meroket. Tubuh asli Wu Dao merasa bahwa setiap gerakan yang dia lakukan dapat meledak dengan kekuatan suci yang mengejutkan, menyebabkan kehampaan bergetar dan cuaca berubah. Bahkan jika dia tidak melepaskan api penyucian Wu Dao, tubuh asli Wu Dao percaya bahwa dia dapat melawan seorang ahli kaisar kuasi hanya dengan tubuh fisik 819. Semakin banyak yaksa dan raksasa berkumpul di dekat Abyss of the Nine Abyss dan berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi tidak ada yang berani mendekati jurang tersebut. Sebelum kaisar batas dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, suara keras lainnya datang dari kedalaman Abyss of the Nine Abyss. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kali ini, itu mengejutkan seluruh dunia roh dan jiwa. Aura mengerikan meledak dari dua alam hantu dan kekuatan yang menindas merajalela. Pakar rilem kaisar yang berada dalam pengasingan terbangun satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Dua sosok muncul di langit di atas Abyss of the Nine Abyss. Hanya dengan berdiri di udara, tekanan indra ilahi yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat orang bergidik. Bahkan raja dan kaisar batas dunia roh dan jiwa membungkuk ke tanah dengan kagum. Keributan di Abyss of the Nine Abyss akhirnya mengingatkan para ahli rilem kaisar dari dua wilayah hantu besar. Pak, salah satu kuasi kaisar ras yaksa buru-buru menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ras asing. Mereka tidak mati di Abyss of the Nine Abyss. Seorang kaisar batas yaksa menyipitkan matanya. Huff. Kaisar batas raksasa bersayap delapan lainnya mendengus dengan dingin dan berkata perlahan, Tuan Ibu Hantu sedang tertidur lelap. Bisakah para yaksa memikul tanggung jawab jika dia diganggu? Berhentilah berdebat. Mari kita berurusan dengan ras asing di jurang terlebih dahulu. Kaisar batas yaksa berkata dengan suara yang dalam, ada tanda-tanda kehidupan di neraka api hantu di dalam jurang. Jika api hantu netherward tidak dapat membakarnya sampai mati, kami akan membunuhnya. Raksasa bersayap delapan berkata dengan dingin. Api yang menyembur dari api penyucian wudau merupakan ancaman besar bagi para ahli kaisar rilem, tetapi kedua kaisar batas tidak takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kaisar batas masing-masing menopang dunia dan menekan kobaran api di abis of the nine abyss. Baru saja, di bawah penindasan dunia dua kaisar batas, api yang ganas dan menakutkan dengan cepat padam dan runtuh. Kedua mata kaisar batas itu dingin saat mereka turun dari langit dan turun ke abis of the nine abyss. Para yaksa dan raksasa di dekatnya menghela nafas lega dan menjadi bersemangat saat melihatnya. Penguasa berdaulat dari klan yaksa dan klan raksasa muncul pada saat yang sama dan bahkan bergabung untuk melawan musuh. Ini sangat langka di dunia hantu. Huh, aku masih membuat khawatir seorang tuan kekaisaran. Void yaksa melihat sosok kedua raja kekaisaran dan tiba-tiba merasa khawatir pada manusia. Jika dia mati, itu tidak terlalu buruk. Dia tidak harus menderita siksaan dari dua ras. Tapi jika dia tidak mati, bahkan jika dia mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan dari bawah, bagaimana dia bisa melawan dua raja kekaisaran? Di bawah jurang. Hmm. Tubuh utama Udao, yang baru saja menerobos belum lama ini, dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Tepat di atasnya, ada dua kekuatan yang tak tertandingi menekannya. Api penyucian Udao miliknya, yang baru saja mencapai tahap sukses besar, tidak dapat menahannya sama sekali. Setelah bertahan sebentar, itu mulai runtuh. Udao sedikit mengernyit. Jika dia tidak salah, keduanya seharusnya adalah pembangkit tenaga monark di dunia hantu. Hanya kekuatan seorang kaisar yang bisa menekan api penyucian Udao miliknya. Sosok tubuh utama Udao tiba-tiba menjadi sedikit buram, dan matanya menjadi dalam. Dia baru saja berpikir untuk merilis tahap sukses besar gua bela diri surga dan bekerja sama dengan tahap sukses besar api penyucian Udao untuk melawan dunia dua raja dunia hantu. Sejak Udao purgatori terkondensasi, dia tidak pernah melepaskannya dengan esens martial grotto heaven pada saat yang sama. Tubuh utama Udao juga tidak tahu seberapa kuat domain dan gua surga setelah dirilis pada saat yang sama. Dia berspekulasi bahwa perpaduan dua kekuatan itu mungkin bisa melawan kekuatan seorang kaisar. Tapi segera, dia menekan pemikiran ini. Itu terlalu berisiko. Begitu dia melepaskan esens martial grotto heaven, rasa bahaya terlalu kuat, seolah-olah bencana akan menimpannya kapan saja. Yang terpenting, dia masih belum bisa melacak sumber rasa bahaya ini. Ancaman yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak perlu mengambil risiko. Sejauh ini, meskipun tubuh utama Udao tidak mengendalikan kekuatan seorang kaisar, ada kekuatan seorang kaisar yang tidak ada habisnya di Abyss of Nine Underworlds. Api Hantu Neraka Tubuh utama Udao mengaktifkan roh primordialnya dan menggunakan api hantu netherworlds sebagai media untuk menjalin hubungan dengan dua kerangka berdiri di sekelilingnya. Kerangka yang dapat mempertahankan postur berdiri di Abyss of Nine Underworlds semuanya adalah kaisar dari dunia hantu ketika mereka masih hidup. Tapi sekarang, dua bola api hijau tiba-tiba muncul dari rongga mata kedua kerangka itu dan tubuh mereka diselimuti api yang menyala-nyala. Dalam sekejap, kerangka kedua kaisar itu tampaknya telah mendapatkan kembali vitalitasnya dan meraung ke langit. Kerangka di Abyss of Nine Underworlds telah dibakar oleh api hantu netherworlds sepanjang tahun. Dari sudut pandang tertentu, mereka telah disempurnakan menjadi senjata dan menjadi bagian dari api hantu netherworlds. Setelah tubuh utama Udaw memahami api hantu netherworlds, dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan kerangka di Abyss of Nine Underworlds. Di sisi lain, dua raja dari klan yaksa dan klan raksasa memadatkan dunia dan menekannya, dengan cepat mendekati dasar jurang sembilan dunia bawah. Dalam pandangan mereka, mereka sudah bisa melihat seorang pria berambut hitam berjubah ungu berdiri di netherworld ghostfire di dasar jurang. Dengan topeng perak di wajahnya, dagingnya masih utuh dan dia sama sekali tidak terluka. Kedua monark mengerutkan kening. Mengingat alam kultivasi mereka, mereka tidak berani begitu ceroboh dan melepaskan dunia untuk bertahan melawan api hantu netherworlds di dasar Abyss of Nine Underworlds. Ada apa dengan ras asing ini? Pada saat ini, dua kerangka yang paling dekat dengan pria berjubah ungu itu tiba-tiba terbangun. Api hantu netherworlds yang awalnya padat di tubuh mereka terbakar dengan ganas, dan intensitas apinya meningkat pesat. Segera setelah itu, dua kerangka yang diselimuti api meraung ke langit dan berputar, memelototi kedua raja di udara. Mata mereka terbakar dengan dua bola api hijau dengan cara yang menyeramkan. Ini. Dua raja dari klan Yaksa dan klan Raksasa merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka menjadi sasaran kedua kerangka itu dan bingung. Kedua raja dunia hantu bisa melihat dengan jelas. Dua kerangka di bawah adalah ahli kaisar Rilem di masa lalu dan salah satunya berasal dari klan Raksasa. Itu memiliki delapan tulang sayap di punggungnya yang sangat jelas. Kedua kerangka emperor Rilem ini telah mati selama bertahun-tahun. Mengapa mereka tiba-tiba bangun? Selain itu, mengapa mereka begitu memusuhi mereka? Ledakan. Tepat pada saat ini, dua kerangka emperor Rilem di bawah tiba-tiba bergerak. Kerangka kaisar Rilem dari klan Yaksa menginjak tanah dengan keras, menghancurkan kerangka yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke langit, menerkam ke arah ahli kaisar Rilem dari klan Yaksa. Kerangka kaisar Rilem lainnya dari klan Raksasa diselimuti api hijau. Itu mengepakkan delapan sayapnya dan terbang ke langit dengan kecepatan yang lebih cepat, menyerbu ke arah ahli kaisar Rilem dari klan Raksasa. Dua ahli kaisar Rilem dari klan Yaksa dan klan Raksasa terkejut. Jika itu hanya dua kerangka kaisar Rilem, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Meskipun tulang para ahli kaisar Rilem sangat keras, tanpa daging dan darah, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Selain itu, mereka sudah mati dan roh primordial mereka dihancurkan. Mereka tidak dapat mendukung dunia dan hanya dapat menampilkan kekuatan tempur yang terbatas. Namun, dua kerangka kaisar Rilem ini masih terbakar dengan api hantu Neterward yang menakutkan yang dapat mengancam mereka. Bab 2820 Kaisar Kekaisaran Yaksa dan Raksasa tidak berani gegabuh. Mereka mengangkat sebuah dunia dan mengirimkannya ke arah dua kerangka yang terbakar dengan api hantu Neterward. Ledakan Ledakan Disertai dengan dua ledakan keras, kekuatan alam kaisar bertabrakan dan meledak menjadi lingkaran cahaya abu-abu besar yang menyebar dengan cepat. Kekosongan di dasar jurang runtuh dan hancur dalam sekejap. Dua kerangka Emperor Rilem tidak memiliki dunia untuk melindungi mereka. Mereka ditekan oleh dua ahli kaisar Rilem dan jatuh dengan keras di atas tumpukan tulang. Namun, mereka tidak bisa merasakan sakit sama sekali, juga tidak mengenal rasa takut. Di bawah kendali tubuh sejati, mereka dengan cepat berdiri dan bergegas maju lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaisar kekaisaran Yaksa dan Raksasa bertarung sengit dengan dua kerangka di dasar jurang. Dua kerangka kaisar Rilem tidak bisa melawan dua ahli kaisar Rilem secara langsung. Tapi setiap kali mereka bentrok, dunia dua ahli kaisar Rilem akan dinodai oleh api hantu Neterward dan kekuatan mereka akan terus melemah. Di jurang sembilan dunia bawah, api hantu Neterward tidak ada habisnya. Api hantu Neterward pada dua kerangka Emperor Rilem terus dipelihara oleh api hantu Neterward dan tidak akan padam. Sebaliknya, api semakin kuat dan kuat. Seiring berjalannya waktu, kedua ahli kaisar Rilem secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja, tidak realistis untuk mengandalkan api hantu Neterward di jurang dan dua kerangka kaisar Rilem untuk membunuh dua ahli kaisar Rilem. Kaisar kekaisaran Raksasa melihat bahwa serangannya sia-sia. Dia mengalihkan pandangannya ke Udao dan berkata perlahan, Manusia, ini adalah dunia roh dan jiwa. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lebih baik kamu menyerah. Kaisar kekaisaran Yaksa tertawa sinis, Alien, kamu telah membunuh banyak anggota klanku. Aku akan membiarkanmu merasakan siksaan dunia roh dan jiwa. Ekspresi Udao menjadi dingin dan dia mengaktifkan indera ilahinya. Di sampingnya, dua bola api tiba-tiba muncul dari rongga mata dua kerangka kaisar Rilem lainnya. Seluruh tubuh mereka tertutup api. Ledakan, ledakan. Dua kerangka monark lainnya terbangun dan menyerbu ke arah dua monark, bergabung dalam pertempuran. Anda melihat ini? Ekspresi kedua kaisar hantu berubah. Mereka mengaum dan mundur saat mereka bertarung. Mereka sudah berjuang untuk berurusan dengan dua kerangka kerajaan kaisar yang bermandikan api hantu Neterward, belum lagi empat kerangka kerajaan kaisar bekerja sama. Pada saat ini, sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit di atas jurang. Sosok menggerahkan, dingin, dan mempesona keluar dari dalam, memegang sangkar bunga di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup, memantulkan kulitnya yang seputih dan seindah gading. Dia memiliki alis bulan sabit dan mata berbintang, dan penampilannya sangat luar biasa. Wanita ini terlihat tidak berbeda dari manusia, tetapi saat dia muncul, api hantu Neterward pada empat kerangka alam kaisar sebagian besar padam. Seorang kaisar hebat. Selain itu, dia harus menjadi kaisar terkuat di alam hantu. Salam, Raksasa Siji. Ketika dua kaisar yang berdaulat dari alam hantu melihat wanita ini, mereka dengan cepat mundur dan meninggalkan medan perang, membungkuk dengan hormat ke arah wanita ini. Melihat adegan ini, tubuh utama Wudau diam-diam mengangguk. Dalam perlombaan raksasa, laki-laki sangat jelek, tetapi perempuan secantik perih. Void Yaksa pernah menyebutkan kepada tubuh utama Wudau bahwa ras raksasa diperintah oleh sepuluh gadis raksasa. Untuk dua ahli rilem kaisar dari alam hantu yang begitu hormat, ada kemungkinan besar bahwa wanita ini adalah salah satu dari sepuluh gadis raksasa. Meskipun tubuh utama Wudau belum melangkah ke alam kaisar, dia bisa menebak bahwa ada ahli alam kaisar yang kuat dan lemah. Sebagai contoh, kaisar bosun dan demon emperor Armageddon yang telah dia hubungi adalah para ahli kerajaan teratas. Baru saja, dua pakar emperor rilem termasuk dalam kategori biasa dari ekspert emperor rilem. Kekuatan tempur raksasa Siji ini sangat mungkin setara dengan kaisar bosun dan demon emperor Armageddon. Apa yang kalian lakukan di sini? Gadis raksasa Siji menatap kedua raksasa dengan dingin dan berkata, apakah kamu tidak takut mengganggu ibu hantu dengan keributan yang begitu besar? Raksasa Siji Pakar rilem kaisar dari ras yaksa buru-buru menyampaikan apa yang baru saja terjadi dan menunjuk ke tubuh utama Wu Dao di bawah jurang. Ini manusia. Lusinan raja ras yaksa saya mati di tangannya. Sampah. Ekspresi gadis raksasa Siji tidak berubah sama sekali dan dia hanya mencibir. Kemudian, mata perawan raksasa Siji berbalik dan mendarat di tubuh utama Wu Dao. Dia melihat ke bawah dan berkata perlahan, agar tidak mati di nether ghost flames, kamu memiliki beberapa keterampilan. Biarkan aku mencoba. Begitu dia selesai berbicara, perawan raksasa Siji bergerak dan menerkam tubuh utama Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao tidak berani gegabuh. Dia mengendalikan empat kerangka kerajaan kaisar untuk memblokir perawan raksasa Siji. Pada saat yang sama, dia membagi kesadarannya untuk membangunkan kerangka alam kaisar lainnya di bawah jurang. Hanya empat kerangka kerajaan kaisar saja mungkin tidak dapat menghentikan raksasa Siji. Seperti yang diharapkan. Gadis raksasa Siji mencibir dan berbalik ke arah empat kerangka alam kaisar dengan sangkar bunga di tangannya. Sangkar bunga tampaknya berubah menjadi pusaran air tanpa dasar, memancarkan kekuatan yang tak tertahankan yang menelan empat kerangka alam kaisar. Tubuh utama Wu Dao langsung memutuskan hubungan dengan empat kerangka alam kaisar. Dunia perawan raksasa Siji ada di dalam sangkar bunga. Tubuh utama Wu Dao menggerakkan kesadarannya. Hu, hu, hu. Di dasar jurang, lebih dari selusin kerangka kerajaan kaisar menyala dengan api di mata mereka. Api hantu nether di tubuh mereka menyala terang. Mereka semua terbangun. Lebih dari selusin kerangka kerajaan kaisar menyerang pada saat yang sama, mengelilingi raksasa Siji. Raksasa Siji mengerutkan kening. Dia melepaskan sangkar bunga di tangannya lagi dan terus melahap kerangka alam kaisar. Tubuh utama Wu Dao merentangkan tangannya dan menginjak nether ghost flames. Dia melayang di udara dan dengan gila-gilaan menggunakan kesadarannya untuk menyebar ke dalam jurang, mencoba membangunkan kerangka alam kaisar. Gemuruh. Dalam sekejap, nine nether abis berguncang dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Banyak mayat yang telah jatuh untuk waktu yang lama bermandikan api hantu nether. Mereka semua terbangun dan melolong ke langit, meledak dengan ratapan hantu yang mengguncang jiwa seseorang. Melihat adegan ini, ekspresi maidan raksasa Siji berubah. Dunianya bisa menelan lebih dari selusin kerangka alam kaisar tanpa masalah. Tetapi jika semua kerangka di dasar jurang terbangun dengan api hantu nether di tubuh mereka, dunianya tidak akan mampu menahannya. Lebih penting lagi, keributan di sini terlalu besar. Pada saat ini, dari arah sungai kehidupan, aura jantung yang berdebar kencang keluar. Seolah-olah keberadaan yang menakutkan sedang bangkit. Mayat dan kerangka yang melolong di abis of nine serenitis sepertinya ketakutan oleh sesuatu dan menutup mulut mereka satu demi satu. Tubuh utama Udaw juga tanpa sadar melihat ke arah sungai kehidupan. Hanya ada kegelapan tak berujung di sana. Tapi dalam kegelapan tak berujung itu, sepertinya ada bayangan yang tak terlukiskan muncul. Itu tidak terbatas dan sepertinya menghadap ke seluruh dunia hantu. Dekat sembilan nether abis, baik itu ras raksasa atau ras yaksa, terlepas dari kultivasi mereka, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan dan rasa hormat saat mereka berlutut di tanah. Bahkan raksasa siji berlutut. Mendesah. Di arah sungai kehidupan, di ujung sembilan nether abis, desahan samar datang dari kegelapan yang tak berujung. Di sembilan nether abis, api hantu nether pada kerangka yang baru saja bangun semuanya padam. Terima kasih telah menonton!